See you next time! Man, mereka belum kalah sejak si games kemarin ini sih. Ini bener-bener tahun yang bersejarah banget. Dan ini mungkin adalah the perfect gift. Hadiah yang paling tepat untuk kemerdekaan ke-78 Indonesia. So, kalau kalian happy dan juga kalian bangga dengan tim Nasional Basket Putri kita, pastikan kalian tekan tombol like saya dan juga nanti ditunggu untuk komentarnya. Tadi malam sih, emang malam yang bersejarah guys. Karena tim Nasional Putri kita sebenarnya belum pernah tuh naik ke kasta tertinggi VBA Asia, Division A. Jadi, sekarang itu VBA Asia untuk Putri itu ada dua divisi. Ini dibikinnya sejak tahun 1994. Tapi, jadi tim Nasional Indonesia kita setau gue belum pernah tuh ada Division A. Dimana ini akan berat banget. Kita ketemu the big girls. Australia, China, New Zealand, Filipis. But we're all excited though for that. Jadi, ini bener-bener tahun yang bersejarah sih. Kita udah baru aja bulan Mei lalu menang medali emas pertama kalinya. Sekarang mereka berhasil naik dan buat sejarah lagi ke VBA Asia Division A. So, once again, what an amazing year sih untuk tim Nasional Putri kita. Dan kita akan bahas semua kira-kira kenapa sih tim Nasional Putri kita bisa kayak gini ya. Bisa sebagusin ini tahun ini ya. Tapi yang pertama, of course, juga kita harus kasih selamat dan terima kasih kepada management tim Nasional Putri kita. Yaitu Koytok dan juga Chile yang gak pernah capek guys untuk menyiapkan tim ini. Agar selalu bisa compete at the highest level. Dan juga mendapatkan hasil yang maksimal di setiap turamennya. Dan kira-kira komen keberapa ya? Ntar pasti ada yang bilang. Koytok untuk perbasis satu. Mungkin lima komen pertama udah ada deh ngomongin gitu. Tapi guys, janganlah guys. Biarkanlah Koytok fokus ke tim Nasional Putri kita guys. Karena Koytok tuh bener-bener top deh. Koytok bener-bener top ya kalau ngurusin tim Nasional Putri kita. Yeah. I think this is what he enjoy juga doing. Menurut gue dia bener-bener enjoy banget manage players, manage team. Jadi, udahlah ya. Biarkan Koytok aja ngurusin tim Nasional Putri. Jangan dibawa-bawa ke perbasis lah pokoknya. Karena kalau gak ada Koytok terus ya apa guys yang mau ngurusin tim Nasional kita guys. Tentunya juga gue salut banget untuk Coach Marina Herlawan. Marina Herlawan dan juga Coach Jayan. Yang boleh dibilang gak di posisi yang mudah sih kemarin ini. Saat mempersiapkan tim ini di Viva Asia. Kita tahu kemarin ini mereka menggantikan Coach Sofi. Coach Sofi ini tiba-tiba memang dipanggil sama tim Nasional Chinese Type-A. Dia setahu gue untuk menjadi assistant coach di sana. Kita tahu Coach Sofi ini udah lama banget sama tim Nasional Putri. Mereka udah through ups and downs. Udah berhasil mencetak sejarah juga kemarin ini. Mendapatkan medali emas di SEA Games. Jadi, sebenarnya udah menyatu banget tuh dia sama tim Nasional Putri kita. Dan semua happy banget. Karena she is a really-really great coach. Lalu, tiba-tiba dipanggil kan. Jadi, gue juga gak tau sih timeline-nya kapan Coach Sofi dipanggil lagi. Mencaniis Type-A kemarin ini. Tapi, of course, Coach Marlina, Coach Jayan masuk. Dan, ya, dengan segala keterbatasan waktu dan juga adaptasi dengan tim. They did a hell of a job, menurut gue, di FIBA Asia Division Big Main ini. Dan, gue cukup yakin sih. Ini kayak pertama kalinya juga mereka, Coach Marlina dan juga Coach Jayan, melatih di FIBA Asia sih. Mungkin di level itu ya, menurut gue. Mungkin Coach Jayan pernah sih, mungkin di Putra ya. Tapi, Coach Marlina gue pretty sure. I think this is her first time probably coaching in FIBA Asia level. But, composure-nya Coach Marlina, though. Bah, salut banget lah gue sama dia. Respect banget lah. Apalagi, kita tau lawannya gak mudah-mudah, men. Ada Thailand, Tuan Rumah. Lalu, ada Malaysia. Lalu, ada Iran yang kita ketemu di final. Di final pun, kita sempet down dulu, men. Di kuartal ketiga. Lalu, dia berani banget. Mengistirahatkan Kim. Mengistirahatkan Kim. Dan itu, biar sebenarnya Kim juga fresh. Duduk cukup lama. Tapi, dia fresh banget sih di kuartal keempat setelah itu. Dan dia, mainin rookie-nya. NG. Dia menurut-menurut yang sangat krusial sekali, Coach. Di kuartal ketiga akhir itu. NG, kita tau, ini juga pertama kalinya dia membela Timnas di level ini. Tapi, emang dia pemainnya sangat. Prospeknya bagus banget. Tapi, dia gak nervous sih kalau gue. She wasn't nervous. She wasn't scared of the moment. Hustle. Defense juga bagus. Dia tembak kalau kosong. Tapi, dia kemarin di Kohal juga. Sehingga gue dapet satu block juga. So, gue udah respect banget sih. Dengan decision-decision. Yang dibikin sama Coach Marlina. Dan juga Coach Jayan sih. Dan NG. Semoga nanti akan terus dipanggil sama Timnasional Indonesia kita juga. So, luar biasa sih. Gue bener-bener pas ngeliat coachingnya. Gila sih. Keren banget lah pokoknya. Dan, seperti gue bilang. Nih, tahun yang bersejarah banget. Kita tau, bulan Mei lalu. Menang-menang Limas pertama kali. Sekarang naik. Ke kasta tertinggi. Dan ini, mereka bisa lakukannya. Tanpa salah satu guard terbaiknya mereka. Yaitu Adelaide. Lady kemarinnya. Saya tau gue lagi abis operasi kali. Di tangannya. Kayak ada cedera. Kemarin gue liat pake gips segala. Jadi, get real soon untuk Adelaide. Like I said. Gue main juga cukup deg-degan. Nontonnya. Gue baru nonton. Jujur. Quarter 3 akhir. Gue main ada acara dulu. Di lapangan banteng. Acara FIBA World Cup. Tapi, pas masuk mobil. Langsung gue nyalain. Gue nonton. Menurut gue sih kuncinya memang di akhir quarter ketiga itu sih. Waktu si Kim duduk. Itu pemain-pemain lokal. Semua pada step up semua. Dan. Memberikan momentum. Dan juga confident. Untuk masuk ke quarter keempat. Kemarinnya gitu. Itu kalau seinget gue dimulai dari CO sih. 3 point sih. CO 3 point. Lalu ada Ayu juga yang fake and layup. Itu menurut gue yang kasih mereka kepercayaan diri sih. Pas di quarter keempat. Tapi Ayu ini sih. What a year she's having guys. Gila Ayu sih. Bener. Tahun ini sih. Tahunnya dia sih. Gila dia. Di awal quarter keempat. Kemarin juga ada satu shot yang menurut gue cukup big. Cukup crucial. Untuk beat the shot clock. Lalu. Dia juga aktif banget. Untuk defense. Untuk cutting. Sekali dia dapet asis bagus juga dari Kim. For a layup. Jadi gue sekarang Ayu mungkin adalah pemain yang paling penting sih. Untuk tim nasional kita sih. Dari mana ada satu block juga di quarter keempat sih. Ingat gue. Ayu main statsnya 8 point. 6 rebounds. 2 steals. 2 block shots. Gue salut banget sih sama perjuangannya Ayu. Gue ngikutin karirnya juga. Udah cukup lama. Kita tau dulu Ayu struggling banget. Untuk bisa masuk ke 5 on 5 tim nasional. Tapi sekarang ini. Dia dulu tuh jatahnya selalu menteri X3 lah. Tapi sekarang ini dia udah masuk ke tim nasional 5 on 5. Dia buktikan sih. Value-nya dia untuk tim ini sih. Dan menurut gue. Dia lah pemain yang paling keys. Dengan energinya dia. Lalu dia juga mainnya lumayan smart. Menurut gue. Untuk bisa baca. Untuk bisa baca. Apa ya. Kondisi pertandingan. Ataupun juga. Untuk ngangkat-ngangkat tuh timingnya pas lah. Pokoknya menurut gue si Ayu ini. Tapi. Ternyata juga gue suka banget dengan Kim. Kim itu. Dia gak maksain sih. Untuk dia abisin sendiri sih. Gue suka banget. She was making a lot of plays lah. She was making a lot of plays. For tim nasional. Dia beberapa kali. Dapet foul. Lalu masukin free throw-nya. Dan assistnya juga bagus banget. Kemarin ke Ayu dan ke Dita. Menurut gue di quarter keempat. Kim 11 point. 14 rebounds. Dan juga 3 assist. Menurut gue. Gue seneng banget dia. Always look for her teammates. Dia gak selalu maksain untuk dirinya dia sendiri. Dan menurut gue ini kenapa. Dia cocok banget sih. Di tim nasputri kita. Yang first kemarin. The star of the night. Juga adalah. Natania Orville. AKA CO. She had a big night. 16 point. 4 dari 5. 3 point-nya. Dan juga 6 rebound. Guys. Gila sih. Padahal. Dia mungkin salah satu pemain yang paling pendek sih. Di lapangan. Dia. Kemarin. Yang mendapatkan bola terakhir. Offensive rebound. Itu penting banget sih. Karena. Itu clocknya jalan terus. Sehingga susah juga. Untuk si Irannya ngejar setelah itu. Karena. Bolanya dioper ke Dita. Lalu Dita di foul. Walaupun memang free throw-nya. Bikin deg-degan semua sih. Free throw-nya gak ada yang masuk. Akhir-akhir yang kemain. Iya. Tapi kita kebahas free throw. Dita tapi. Of course juga. Eh sorry. Gue balik lagi ke CO. Gue pengen bilang sama kalian semua. Bahwa gue enjoy banget. Ngetet CO main. Karena CO itu kayaknya bener. Di lapangan. Untuk happy aja sih. Karena kan orang main basket itu untuk happy. Karena kita kan. Pasti kalau kita ada main basket itu. Kayak dunia lain lupa lah. Jadi itu gue. Seneng banget. Singenang CO itu abis 3 points. Senyum. Ketawa. Itu menurut gue. Pemain-main jangan sampai lupa gitu. Main basket. Of course harus serius main menang. Tapi jangan lupa juga untuk have fun sih. Itu aja ngomong-ngomong. Karena gue. Ngeliat kadang-kadang pemain-pemain muda itu. Even di level DBL itu kayak terlalu kepressure. Terlalu kepressure. But. They don't enjoy the game anymore sih. Jadi. Liat lah CO. Ha. CO itu. Mau nengbak kayak gitu. Udah senyum dulu deh. Kayaknya. Jadi. Asik malah. Gue seneng malah ngeliatin CO main. Tapi. Dita had an amazing tournament. Gila. Dia salah satu kandidat juga untuk MVP review by Asia kali ini. Gokil sih. Dita sejak sembuh dari cedera sih. Gak ada obat sih. Mungkin adalah PG number one. In Indonesia. 7 point. 9 assist kemai ini. Tapi emang kemai ini. Seperti gue bilang. Gue yang mengkhawatirkan free throw-nya mereka. Di kuartal keempat. Seinget gue ada 6 atau 7 miss free throw. Empatnya di miss. Di detik-detik terakhir itu. Untungnya Iran gak dapet bola lagi sih. Jadi. Indonesia bisa menang kemai ini. Hampir aja bumerang sih. Seperti gue bilang. Tapi. Koy top. Maybe. You need to call little shooter lagi nih. Untuk latihan free throw abis ini. Karena. Free throw itu sangat crucial banget sih. Make your free throws. You gotta make your free throws. Untuk bisa memenangkan pertandingan. But once again. Big congratulations though. Kepada tim nasional putri Indonesia kita. What a year man. Like I said. Tapi menurut gue. Ini semua adalah hasil. Persiapan yang panjang. Panjang banget menurut gue. Kemudian waktu SEA Games aja. Kalau gak salah. Gue ngobrol sama Koy top. Sama Chile. Dia bilang. SEA Games ini persiapannya 9 bulan. Gitu loh. Jadi. Mungkin sekarang kalau boleh dibilang. Fiki by Asia ini. Boleh dibilang setahun sih. Jadi. Selama 9 bulan itu. Kita tahu. Mereka ikut. SEA WBL. Itu ada beberapa series juga kan. Lalu little shooter datang. Jadi. Banyak banget. Kesempatan untuk mereka bisa menaikkan skills. Dan juga menaikkan chemistry. Tapi menurut gue sih. Ya kalian boleh setuju. Gak ada setuju sama gue. Tapi sama gue. Gak ada Liga Putri. Itu ada dampak bagusnya. Untuk tim nasional Putri kita. Karena mereka. Together. Team bondingnya. Itu lama banget guys. Mereka bener. Togethernya itu. Udah. Setahun mungkin. Jadi itu kenapa. Di lapangan pun. Lo bisa lihat. Fluid banget. Offense-nya. Komunikasi juga. Satu sama lain. Bagus banget. Di defense pun. Pas main main zone 2-3. Menurut gue tuh. Komunikasinya bagus banget sih. Dan juga. Ya ini semua. Dimulai dengan chemistry. Dan juga team bonding sih. Karena mereka punya waktu yang lama. Mereka bisa saling kenal satu sama lain. Itu kenapa menurut gue. Di lapangan pun. Mainnya juga enak. Itu kenapa menurut gue. Gue harapkan. Tim nasional Putra dan Putri. U18. U16. Gue harapkan tuh. Ada program gini juga sih. Menurut gue. 4 bulan sekali lah. 4 bulan sekali. Atau 5 bulan. 6 bulan sekali. Gak apa-apa. Dikumpulin. Tapi at least. Mereka tuh dari kecil. Itu udah. Kayak saling kenal lah. Yang jago sama jagonya. Lalu mungkin bisa di sparingin sama IBL. I think. That will be great sih. Untuk skills development sih. Karena. Ya kadang gue keliling. SMA di Jakarta. Kita krisis tinggi sih. Kita gak ada. Kita krisis pemain yang tinggi sih. Gue belum melihat pemain yang tingginya menjulang. Kayak 195. 199. Mungkin di Bali. Banyak gue tau. Di Bali mungkin pemainnya tinggi. Tapi gue di Jakarta. Itu sangat susah sih. Jadi itu kenapa menurut gue. Pentingnya chemistry. Dan juga skills development. Untuk basket Indonesia. Kedepannya. Back. To our women's national team. Of course. Kita semua pengen lah. Ada liga putri. Profesional. Karena kita tau banyak banget pemain putri. Yang memang skillsnya oke. Potensinya oke. Dan memang kita juga pengen lah. Nonton basket putri lah ya. Kita support juga mereka. Tapi kok bisa. Core-nya. Timnas jangan dipisahin sih. Kok bisa. Kok bisa gitu. Karena. Pemain-pemain timnas ini. Gue yakin mereka akan main. Masih kayak. 4-5 tahun bareng sih. Kedepan. Kayak gitu liat. Ayu masih 24. CO 25. Tari aja masih 25 loh. Tari. Kamu itu masih 25 ya. Udah lama banget kayak di timnas. Lalu ke Harita. 24. Lady juga mungkin gue rasa 24 juga. Kali umurnya sekarang yang tau. Mungkin masih lebih muda Lady. Tapi. Nggak lah. Lady 18 tambah 5. Lady 23 lah. Kayaknya Lady 23 hitungan gue. Tapi. Iya. Belum lagi masih ada kayak. Angie. Masih kayak Ice. Itu masih mudah-mudah banget sih. Mereka. Belum ntar kalau Namira masuk. Ada siapa lagi ya. Di Survivor ya. Yang bisa masuk. Awe. Nanti gue main lagi. Jadi. Semoga tim Nasional Indonesia ini. Core-nya yang Putri ini. Jangan dipisah-pisah banget lah. Agar chemistry bisa terus berkembang ke depannya. Tapi emang kalau Kim. Udah 30. Uni senior. Ini leadership lah. Kim. Uni. Dita nih. Leader-nya lah. Untuk timnas. Jadi. Mereka akan jadi veterannya nanti. Beberapa tahun ke depan ini. Tapi. Talentnya timnas Putri. Mereka gak akan habis guys. Tenang aja. Yang muda-muda juga. Jago-jago semua. Putri men. Gue yakin. Masih depan timnas Putri kita sih. Aman banget. Ada Maxine guys. Masih 16. Saya tahu gue. Vanessa guys. 18. Angelica Jennifer. Yang baru disana. Nama Create Leads. Ini tingginya 187. Saya tahu gue. Gue masih sempat ngobrol sama Ivan sebentar. Dia kayak pengen coba. Untuk Amerika. Pengen coba. Untuk bisa mendapatkan scholarship. Maybe. Ataupun main di NCAA. Tapi. Kita doakan yang terbaik. Kalau gak salah. Anaknya yang main habis cedera. Hopefully she's okay. Semoga aja dia bisa mendapatkan. Mimpinya di Amerika. Karena of course. Ini adalah salah satu aset negara guys. Kalau halnya tingginya 187. Kalau gak salah. Jadi. Semoga aja. Angelica Jennifer ini. Bisa. Menimba ilmu nantinya. Di Amerika. Yang first. Kita masih ada pemain mixed blood. Yang masih kecil. Umurnya masih 16 juga kali sekarang ini. Yaitu. Lala Jones Rahmat. Yang gue pernah bahas juga. Di Next Inline. Lala Jones. Dia udah commit. Untuk main di Timnas. Saya tahu gue. Semoga pasportnya udah diurus. Semoga. Udah dapet. Udah pegang di pasport Indonesia. Soalnya mamanya masih orang Indonesia. Jadi seharusnya gak terlalu susah. Untuk dapetkan pasport Indonesia. Man. She's playing EYBL. She's playing AAU. She's probably high school. Dia juga main di top division. And I'm not gonna be surprised. Kalau dia nanti akan mendapatkan scholarship. Di NCAA. Karena. Dia kayaknya one off. Ya. Lumayan lah. Gak top lah. Tapi. Ya. Boleh dibilang. Salah satu yang jago lah. Point guard di kelasnya dia sih. Jadi. Lala Jones Rahmat. I'm very excited for her future juga. Dia juga udah commit. Saya tahu gue. Untuk main di Tim Nasional Putri Kita. Jadi. She's a point guard. She could pass. Maybe she needs to work on her shoot. Shot a little bit. But I think she'll be okay. She probably. Bisa jadi salah satu point guard terbaik Indonesia ever. Maybe. We will see though. Gue gak mau put on. So much pressure. But. She's playing in a very high level. EYBL. Main ini saya tahu gue sih. Jadi. Masih banyak lah. Gue yang masih banyak. Nama putri-putri yang menjanjikan. Yang mungkin gue gak sebutin. Mungkin gue lupa. Ataupun juga gue belum tahu. DBL pasti banyak juga. Talent-talentnya. So. Di luar negeri gue yakin juga mixed blood. Belum semuanya ketahuan. Gue yakin terlalu masih ada lagi yang. Mau bermunculan nantinya. Tapi ditunggu aja. Itu kenapa gue bilang. Masa depan basket putri kita. Akan sangat cerah banget sih. Sekarang ini mungkin. Tim Nasional Putri Kita lagi. Party-party dikit lah. Di Bangkok. Enjoy their time. Makan. Mungkin mango sticky rice. Green Curry. Ataupun juga nasi goreng. Nasi goreng enak sih di Thailand sih. Gak bohong sih. Tapi. Abis ini setelah mereka balik lagi ke Surabaya. Mereka langsung kerja lagi sih. Langsung latihan lagi sih. Karena persiapan untuk Asian Games. Gila Asian Games itu tanggal 23 September guys. Di China. Akan bermain langsung. Untuk peraturannya gue belum tahu. Apakah mereka akan memperbolehkan satu atau dua nantrisasi nantinya di Asian Games. Tapi kalau gue terakhir ngobrol dengan Koitop dan Chile. Itu dia bilang. Katanya mereka bilang itu. Mereka pengen develop pemain lokalnya mereka. Karena of course mereka bilang. Agak susah untuk bisa compete di Asian Games. Jadi mereka pengen kasih jam terbang kepada pemain mudanya mereka. Untuk di Asian Games nanti. Tapi kita lihat aja sih. Kalau abis liat kayak gini sih. Mungkin aja kirim tim utama sih. Bisa aja kayak compete lah. Kayaknya masih bisa lah. Walaupun kalau gue liat. Di Twitter. Itu katanya kita satu grup dengan tuan rumah China. India dan Mongolia. Katanya si Hanzo mau main guys. Gila si tinggi tiang listrik itu tuh. Dari New York Liberty. Gila tinggi itu 208. Siapa yang mau jaga tim nas kita. Si tiang listrik satu ini. Belum lagi ntar kok idola gue dulu pas Asian Games. Yaitu Li Meng. Wah Li Meng juga kayaknya. Karena nembaknya makin gacor aja tuh. Di Washington Mystics ya. Mainnya sama jagoan gue. Ada siapa jagoan gue tuh. Nomor 9 ya. Kok gue lupa melu tuh. Di Washington Mystics tuh. Tapi. Of course kalau lawan China akan berat banget. Tapi of course it's a great experience. For everybody. Lawan pemain yang levelnya WNBA guys. Kapan lagi. Ya. Excited sih. Untuk melihat mereka nanti. Bagaimana bisa compete atau enggak di Asian Games. I think India sudah gapapa sih. Mongol mah lewat. Mongol kita udah kalahin memainkan. Di FIBA Asia Division B. India. Bisa lah. Siapa tau bisa lolos ke berikutnya sih. Nah. Tunggu bisa sih lolos ke babak berikutnya sih. Kalau lawannya India dan Mongolia sih. Jadi. Kita doakan aja lah. Karena mereka juga akan mendapatkan kepelatihan dari Phil Handy. Wah. Gossip di luar sana. Phil Handy. Assistant Coach dari Los Angeles Lakers. Dan juga mungkin adalah the best player development skills coach di dunia sih menurut gue sih. Dia juga udah pernah ngenati CLS dulu ini. Jadi katanya dia akan ke Indonesia. Minggu-minggu ini atau minggu depan mungkin. Nah. Minggu depan lah. Minggu depan mungkin dia akan ke Indonesia. Mungkin akan ngenati tim Nesawa Putri kita. Mungkin selama seminggu atau beberapa hari. Katanya sekalian untuk nonton FIBA World Cup juga. Semoga kali ini gue bisa ngeliput full handy sih. Gue pengen banget untuk ngerekam latihan skill development-nya. Dan juga mungkin interview sedikit dengan full handy. Jadi. Koi Top. Mohon injin. Semoga boleh ngeliput. Saya siap. Terbang terus berapa aja. Saya siap. Saya cari dana sendiri kok nggak. Nanti saya live. Saya live stream. Saya live chat. Cari dana untuk pesawat dan hotel. Tapi gue pengen banget sih. Semoga aja. Dikasih kesempatan lah sama Koi Top. Untuk bisa ngeliput latihan dari tim Nesawa Putri kita. Karena gue belum pernah ngeliput tim Nesawa Putri kita sih. Latihannya sih. Jadi gue penasaran banget. Pengen liat. Menu apa sih. Kira-kira yang akan dikasih sama Phil Handy. But. Once again. Kita support lah. Tim Nesawa Basket Putri kita. I think. What a year. I just wanna say. What a year. Gila. Keren banget lah tahun ini. Sejarah terus. Semoga nggak berarti sejarah ya sih. Sampai tahun depan. Sejarah-sejarah terus lah. Kita. Pagi fans Basket Indonesia. Gak happy banget. But like I said. Ini semua adalah proses guys. Ini proses ini gak instant. Proses yang panjang. Koitop pun juga banyak pasti. Up and down nih. Gue yakin sebagai management juga sama Chile. Mungkin kayak beberapa hari mungkin. Aduh. Udah gak tahan nih. Pengen gak pegang tim Nesawa Putri lagi. Tapi. Ini anak-anak Putri ini. Fight. 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 Terus bikin mereka pasti happy juga dengan hasilnya. Jadi gue yakin. Untuk kenapa Koitop masih stay. Sampai sekarang ini. Dan kita doain sih. Agar Koitop masih stay. Untuk tim Nesawa Putri kita. Sampai 15 tahun ke depan lah. Iya gak Ko? Iya gak Ci? Mantep lah. Tapi. Itu dulu sih. Untuk gue videonya hari ini. Semoga tim Nesawa Putri kita bisa memberikan kita kejutan lagi nanti di Asian Games. Semangat banget sih. Untuk nonton mereka. Dan juga dukung mereka. Tim Nesawa Putri kita juga kita dukung lah. Tim Nesawa Putri kita gue lupa tapi. Grupnya sama siapa. But. Men. Asian Games. Gila ya. Gak berhasil ya. So. Semoga akan digas terus sama tim Nesawa Putri kita. Karena. Gue tau mereka pasti. Udah lumayan capek juga lah. Satu tahun main basket terus. Tapi nanti abis Asian Games pasti bisa liburan lah. Liburan lah ke Bali. Ke. Mana ya Singapura. Atau kemana gitu kan. Pasti kayak abis akhir tahun. Kayak akhir tahun gak ada acara FIBA tau. Gak ada acara apa-apa deh. Jadi. Mungkin kasih break 2 bulan mungkin sama Ko Itop. Setelah itu. Jadi. Please. Nesawa Putri kita. Kita gas terus. Apa lagi Asian Games. So. Itu dulu videonya dari gue. Thank you guys for watching. Ditunggu untuk komentarnya. Dan juga untuk likes-nya. And once again. Really appreciate everybody for joining me. And once again. Congratulations. Go to TeamNas Putri. Coaching staff. Lalu juga players. And of course management juga. And yeah. Guys. Thank you so much. And happy Sunday. And see you guys again. Very soon. Peace out everybody. 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 Terima kasih.